Judul, Orang Aceh, Budaya Masyarakat dan Politik Kolonial Penulis, C. Snoke Hurgronje Penerbit, Mata Bangsa Tebal, 968 Halaman Siapakah Orang Aceh yang dimaksud Snoke Hurgronje dalam buku ini? Bagaimana hubungan antara Aceh dan wilayah lain di Nusantara? Apa kaitan antara budaya Jawa, Melayu, dan Aceh? Bagaimana mitos, legenda, agama, dan adat membentuk orang Aceh? Meskipun Islam agama yang dominan di Aceh, tetapi pengaruh budaya pra-Islam dan adat pribumi tidak serta-merta digantikan dengan ajaran Islam. Karena Islam yang dibawa ke Aceh pun tidak selalu memberi warna dan penafsiran yang sama. Ada Islam yang bercorak sufistik, berorientasi fikih, dan ada pula Islam politik yang datang membawa semangat perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.